Ya, selamat datang di mata kuliah mikroprosesor di pertemuan 1 bersama saya Hendra. Oke, mata kuliah mikroprosesor ini akan mencakup banyak hal yang summary-nya mungkin akan saya jelasin langsung di kelas. Kita langsung aja ke materi pertemuan 1. Sebelum kita memulai berbagai macam materi, ada baiknya kita kembali dulu ke sebuah metode bilangan yang nantinya akan sangat dipakai di dalam praktek penggunaan mikroprosesor itu sendiri, yaitu sistem bilangan binar dan gerbang logika. Ini penting ya, karena kedepannya pemahaman mengenai bilangan binar dan gerbang logika ini akan sangat terpakai karena ini merupakan dasar dari semua proses yang ada di dalam sebuah komputer. Oke, dalam sistem bilangan binar yang kita tahu sudah pasti ada dua angka yaitu 1 dan 0. Dalam sistem denari atau binari yang lebih dikenal, oh sorry ini kita bilang desimal, perbedaan antara desimal dengan binar. Dalam sistem bilangan denari atau yang lebih dikenal dengan sistem bilangan desimal, terdapat nilai yang terdapat pada kolom ketiga pada tabel di bawah yaitu A disebut satuan, kolom kedua B disebut puluhan dan C disebut ratusan. Kolom A, B, C menunjukkan kenaikan pada eksponen dengan basis 10 yaitu 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 2 sama dengan ratusan. Oke, jadi ada ratusan, puluhan dan satuan. Oke, ini sebenarnya matematika dasar ya kalian harusnya udah paham mengenai ini dari SMA ataupun dari zaman sekolah. Setiap kolom pada sistem bilangan binar yaitu sistem bilangan berbasis 2 menunjukkan eksponen basis 2 yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2 sampai seterusnya. Setiap digit binar disebut dengan bit, bit paling kanan disebut dengan least significant bit atau bit yang tidak terlalu signifikan, dan bit yang paling kiri disebut dengan most significant bit atau MSB, bit yang paling signifikan. Oke, contohnya ini tabel bilangan binar dari 0, 1, 2, 3, ini artinya 1 artinya adalah 2 pangkat 1, eh sorry 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, disini 2 pangkat 1, disini 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0, disini 2 pangkat 2, disini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 sampai seterusnya. Oke, konversi bilangan binar, konversi bilangan binar, konversi tersebut dapat dilakukan dengan kombinasi intuis dan metode trial dan error. Bilangan desimal yang diketahui dipisah-pisahkan ke dalam sejumlah bilangan pangkat dengan basis 2. Contoh 15, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Jadi 15 ini sebenarnya merupakan penyumlahan dari 2 pangkat 3, yaitu 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0, 1. Jadi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 15. Maka bisa dibilang, bisa dikatakan bilangan desimal dari 15 jika dikonversi ke bilangan binar adalah 0, 0, 1, 1, 1, sampai seterusnya. Oke, sebagai contoh 22 under script 10, ini artinya under script yang disini adalah melandangkan kalau dia adalah bilangan desimal. Nilainya lebih kecil dari 2 pangkat 5, yaitu 32, sudah pasti 2 pangkat 5 itu tidak akan aktif. Maka bit 0 akan ditempatkan pada kolom tersebut. Jadi kolom yang paling kiri atau significant bit adalah 0. Oke, kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Konversi bilangan binar ke desimal. Oke, ini kebalikannya, untuk mengubah bilangan binar ke dalam bilangan desimal cukup mudah, yaitu dengan menggunakan subscript. Contoh, yang ini 2 subscript ya, ini bukan 11.000 ya, tapi 1, 1, 1, 0, binar. Angka 2 ini menandakan kalau dia adalah bilangan binar. Contohnya seperti ini, 1, 1, 0, artinya yang akan aktif adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 1. Yang ini adalah 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 ini tidak akan aktif, yang artinya dia nilainya adalah 0. Oke, maka 1, 1, 0 jika dikonversi menjadi bilangan desimal, hasilnya adalah 8 ditambah 4 ditambah 2, yaitu 14. Bilangan hexadesimal, hexadesimal sering disingkat menjadi hex atau bilangan berbasis 16 dan mempunyai 16 simbol. Perlu diketahui untuk membedakan hexadesimal dengan desimal, di dalam hexadesimal bilangannya mencapai 15 bilangan. Namun, begitu sampai 9, kita tidak akan bilang dia adalah 10, tapi kita akan bilang dia A. Kenapa? Karena untuk membedakan 1, 10, jika di komputer akan terbaca 1, 0. Jadi, kalau kita bilang 10, maka kita bilang A, sampai seterusnya B, C, D, E, F. Jumlahnya ada 16, tapi dia mulai dari 0. Bilangan paling besarnya adalah 15, yaitu F. Ini bilangan hexadesimal. Dan bilangan hexadesimal ini masih digunakan sampai saat ini untuk di beberapa bahasa pemograman. Contohnya, seperti di HTML, kita masih menggunakan bilangan hexadesimal ini untuk menentukan warna. Jadi, kalau misalkan warnanya kuning atau merah, biasanya kita panggilnya di dalam kodingan itu, bentuknya F, 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 A, 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 atau segala macamnya. Jadi, di situ masih digunakan bilangan hexadesimal. Oke. Sebentar, masih ada nggak nih? Oh, masih ada. Bilangan yang lebih besar dari 15, memerlukan lebih dari 1 digit hex. Kolom hexadesimal menunjukkan eksponen dengan basis 16. Sama seperti sebelumnya, untuk membedakan antara apakah ini bilangan hexadesimal dan binar, di sini ada subscribe 16. Kalau 16, di sini artinya dia adalah bilangan hexadesimal. Ya, bisa lihat di sini ada cara merubahnya menjadi bilangan desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bilangan hexadesimal ini dengan angka 16 dan pangkatnya itu sesuai dengan posisi. Ya, ingat posisi paling kanan ini 0, lalu selanjutnya 1, yang ini nya 2, yang ini nya 3. Ya, makanya untuk mengubah bilangan ini menjadi bilangan desimal, kita harus mengalihkan masing-masing bilangan ini dengan 16 pangkat sesuai dengan posisinya masing-masing. Contohnya ini adalah 1 x 16 pangkat 3, 5 x 16 pangkat 2, 2 x 16 pangkat 1, dan 11 x 16 pangkat 0, apapun yang pangkatnya 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Oke, 1 x 16 pangkat 3, yaitu 4.096, lalu selanjutnya, dan maka didapatkan hasilnya sampai 5.419, maka konversi bilangan dari 152B hexadesimal adalah 5.419 desimal. Ya, sama sebenarnya konversi bilangan hexadesimal ke binar. Di sini ada tabelnya. Bilangan hexadesimal, ini dia cara konversi dari hexadesimal menjadi binar, sama seperti sebelumnya. Dan itu dia pertemuan pertama untuk, ya saya isu sign out, pertemuan pertama untuk mata kuliah mikroprosesor. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di komentar di bawah, dan di sini Henra, terima kasih, sign out. Terima kasih. Terima kasih.